Sampai hari ini ya, sampai hari ini Sikap Komnas Pelindungan Anak Jangan menggunakan Sepatutnya kunci tidak menggunakan istilah Jika itu bermakna Merendahkan martabat Dan memenuhi unsur-unsur kekerasan Apa yang diatur di dalam Tentang kekerasan perbarat Siapapun Kalau dia bermakna Merendahkan martabat Itu kata-kata Karena kita tahu persis itu Orang semua tahu Anda juga tahu sebagai orang media Istilah anjay itu berasal dari kata anjing Sebelum ada kata anjay itu Sebutan berubah dari anjing Kesebutan lain Misalnya anjing Banyak sekali Tetapi dia bersumber dari kata binatang anjing itu Jadi kalau itu bermakna Seperti itu sekali lagi Komnas Pelindungan Anak Tetap akan mengatakan Jangan gunakan istilah anjay itu Gunakan istilah yang lain Yang tidak betul-betul bersumber dari kata anjing itu Semua orang tahu Ada kata-kata juga yang mengganti alpital orang Dianggap itu lelucon Dianggap itu bahasa gaul Bahasa tongkrongan Gak boleh Komnas Pelindungan Anak tidak boleh membiarkan sekalipun itu bahasa burau Bahasa apa istilahnya Tongkrongan Kalau dia bersumber Merendahkan martabat Anjing itu adalah Sosok binatang dan tidak sama dengan manusia Jadi yang kita pahami itu Sebenarnya sebelum dikenalkan istilah anjay itu Sebenarnya sudah bersumber dari Perubahan kata anjing ke anjay dan ke bahasa-bahasa lain Sehingga saya mau mengatakan Kalau itu berkaitan dengan itu Maka kata anjay itu Dan kata-kata lain yang bersumber kata anjing Harus dilarang Karena itu tidak mendidih anak Kita semua harus mendidih anak Supaya santun Jadi sikap Komnas Pelindungan Anak Apapun Hujatan netizen Tujuan masyarakat Apalagi Hujatan menjanak orang Yang senang menggunakan istilah anjay Komnas Pelindungan Anak tidak akan mundur Kalau itu bermakna merendahkan martabat Dan memenuhi unsur bahwa itu kekerasan perbar Yang diatur oleh Undang-Undang Pelindungan Anak yang berlaku Nasional di Indonesia Maka jangan gunakan istilah anjay Sama-sama luk Komnas tidak akan mundur Mencabut Apa namanya Keimbauan itu enggak Kita harus Dan itu kehadiran Komnas Untuk memberikan pelajaran kepada publik Jangan sesakali melakukan kekerasan perbar Karena ngelotokin aja Tanpa mencubit Fisik dan sebagainya Mengakibatkan anak itu direndahkan martabatnya Lalu dia mengalami trauma Dan dia merasa menderita Akibat dari Apa namanya Kekerasan perbar Itu enggak ada toleransi terhadap Kekerasan Jadi itu sebenarnya Jadi kalau ada polemik sekarang Bahkan ada anggota DPR Yang sesungguhnya sebenarnya DPR yang menghasilkan produk hukum Yang harus Tentunya mendukung Kemenang penegakan hukumnya itu Nah ini jadi pro kontra Dan digiring-giring kemana-mana Seolah-olah kita Kurangkan kerjaan Enggak Saya ini baru pulang Keliling seminggu Mengurusi anak-anak Format kekerasan Di desa-desa Di desa-desa kan Harus saya menginformasikan kepada media Enggak mungkin media ada di sana Ya untung ada media online Jadi bisa share gitu kan Dan itu tidak perlu Kita sebut Apa kerjaan berlindungan itu Lebih kalau kita mau dibutuh Apa yang kita kerjakan Lalu kita umumkan kepada publik Tidak Karena Apa namanya Percayalah bahwa Komnas Perlindungan Anak Judulnya Komisi Nasional Perlindungan Anak Dia pasti akan Atau lembaga ini Atau orang yang terlibat itu Akan memberikan perlindungan anak Jadi semangatnya Bukan mau menjarakan orang Yang menggunakan istilah Anjay Tapi yang menggunakan anjay ini berdampak hukum Itu yang diurus komnas Bukan kata anjay yang diurus Tidak ada peduli kita mau pakai apa Apalagi kalau misalnya anjay itu adalah Satu Bukan hubungannya dengan kata anjing Tetapi pujian Salud dan sebagainya Itu haknya ekspresi Tapi semua orang tahu kan Kata anjay itu Menukar kata-kata yang sebelumnya Yang menyebut seperti sepadan kata anjing Anju, anjrim Apalagi lah Buangnya itu Banyak Dan itu tentunya Dengan menggunakan istilah anjay itu Maka istilah-istilah sebelumnya itu Juga harus dihapus Itu sikap komnas Komnas Perlindungan Anak Eh tak terkalahkan Mengada-ada Mengada-ada Kawan-kawan semua Pendengar semua Ya saya kira mengada-ada Itu diciptakan bahasa Yang apa namanya Tongkrongan awalnya Itu kata anjing Karena itu bahasa itu ada di beberapa daerah Di kampung saya Untuk memuji orang Tetapi tidak menganggap fisiknya anjing Kalau bilang Oh anjingnya sudah datang Itu topnya yang datang Kalau memuji seseorang Tetapi dia tidak Apa namanya Digambarkan sebagai Sosok fisik anjing itu ada Jadi kalau Asalnya sang setetak itu Oh mengosong itu Dibuat-buat Dibuat-buat Yang jelas adalah Istilah Anjai itu menukar istilah-istilah Yang berpadanan dengan anjing sebelumnya Semua orang tahu Anak Munggabuk Milena juga tahu Sebagai bahasa Tongkrongan Bahkan menurut saya Saya enggan menyebutnya itu Bahkan sampai Alap vital pun Itu sebagai bahasa Tongkrongan Anda semua tahu Pasti Apa yang bertukar dari Apa jenis keramin Kau keramin lain Itu merendahkan matahabat Disamakan tak kita dengan itu Disamakan tak kita dengan binatang Oh tidak ada peleran Situ ada Komnas gunungan apa Maka sikapnya Jangan gunakan Anjai itu Kalau dia berendah Dibuat untuk jadi Polimik saja Dengan Polimik yang sekarang ini Menjadi viral itu Enggak Enggak percaya Karena sejak awal Saya pelajari itu Sebelum saya mengeluarkan Mengatakan Jangan gunakan Kata Anjai Saya sudah pelajari Dari keluhan masyarakat Ingin tahu Saya sendiri Enggak orang Komkrongan Sejak kecil Iya bahasa-bahasa Yang ada dalam Bahasa kampung saya Dan menurut saya Tidak layak Untuk saya sampaikan Kepada ibu saya Anjai itu Bersumber Kata Anjai Saya enggak sampai hati Maka banyak pertanyaan Ibu-ibu Apa Pak Aris Kata Anjai itu Nah setelah kita pelajari Bahasa Komkrongan Jauh sebelumnya Lima tahun yang lalu Saya sudah dengar Di Blok M lagi Nongkrong anak Gimana nongkrong Lagi apa Dan sebagainya Kata-kata itu berubah Jadi padanannya Kata Anjing itu Yang baru Diciptakan Di luar kata-kata yang lalu Ya seperti Anjung Itu ada Anjir Atau apa Jadi kalau itu Dikatakan bahasa Sangsekerta Enggak percaya saya Tolong dibuktikan Ahli bahasa sekarang Aja Bisa menentukan Karena Anjai itu Tidak masuk Tatanan bahasa Sampai jumpa Sampai jumpa